Halo sobat-sobatku, kali ini Sobat Bofi mau bahas film yang gak kalah seru dari si Singji Sun Bokong Mungkin sebagian dari kalian udah pernah nonton ini film Atau mungkin ngikutin alurnya di channel lain Tapi gak apa-apa Meskipun udah pada tau, Mimin akan tetap coba bahas sesuai dengan versi dan karakter Sobat Bofi, oke? Gak usah cacacat banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan Di suatu tempat berguruan bela diri tepatnya bernama Sekte Tang, telah terjadi keributan Para tetua sekte saat ini sedang melakukan pengejaran pada salah satu orang murid muda yang bernama Tang San Berbagai senjata mematikan mereka gunakan demi bisa menangkap Tang San ini Tapi dengan mudah, Tang San dapat menangkis semua serangan itu Pengejaran pun dilakukan hingga malam hari Tapi para tetua masih belum bisa menangkap Tang San Hingga akhirnya, Tang San berhenti di pinggir jurang kawah berapi Dan dia pun disusul oleh para tetua serta pimpinan dari sekte Pengejaran terhadap Tang San ini dilakukan karena dia dianggap sebagai pengkhianat Hal ini terjadi karena Tang San masuk ke perpustakaan rahasia dan mempelajari jurus rahasia sekte tersebut Tang San pun menolak disebut sebagai pengkhianat Karena dia tidak pernah membocorkan satu pun jurus dari sekte ini Tapi para tetua tetap tidak menerima alasan apapun Hingga akhirnya, Tang San mengeluarkan senjata rahasia milik sekte yang tidak pernah bisa mereka sempurnakan Hal ini membuat ketua sekte terkejut dengan kemampuan yang dimiliki oleh Tang San Tapi saat ini Tang San lebih memilih untuk bunuh diri daripada dia harus menerima hukuman Dia pun bersumpah bahwa sampai mati akan tetap menjadi bagian dari sekte Tang Dan akan tetap bangga dengan sekte ini Tang San pun melepas semua yang telah dia dapat dari sekte Tang Dan dia pun kali ini melompat ke jurang berapi Dalam keadaan tidak membawa apapun Ketua sekte pun berusaha menangkap Tang San Tapi dia terlambat Saat ini ketua sekte sadar bahwa Tang San bukan pengkhianat Dan tidak ada yang boleh memanggilnya sebagai pengkhianat Karena Tang San adalah murid yang paling jenius Yang telah hadir dalam 200 tahun sekali di dunia ini Tapi mereka malah menyanyiakan Tang San Hanya karena dia masuk ke perpustakaan rahasia Ketua sekte pun menyuruh semua orang untuk mencari Tang San ke jurang api Jika Tang San masih hidup Maka dia akan diangkat sebagai penerus pimpinan sekte Tang Setelah Tang San terjun ke jurang api Di dunia lain bernama Benua Doluo Sebuah keluarga kecil melahirkan seorang bayi laki-laki Yang ternyata bayi itu adalah titisan dari si Tang San Enam tahun kemudian Tang San kecil berlatih di atas gunung Dia pun tahu tentang jahati dirinya di masa lalu Bahwa dia adalah seorang ahli bela diri jenius dan hebat Tapi Tang San saat ini mengalami kesulitan meningkatkan kekuatannya Tidak seperti pada saat dia hidup di masa lalunya Setelah lama berlatih Tang San pun pulang untuk menemui ayahnya Yang bernama Tang Hao Kakek Tang San pun datang untuk menjemput Tang San Dan mengajaknya ke suatu tempat bersama dengan anak-anak yang lain Ternyata kakek itu akan mempertemukan anak-anak ini Dengan seorang guru dari kota Nwodeng Yang bernama Su Yun Tao Untuk mengetes martial soul milik anak-anak ini Apakah kelak mereka bisa menjadi seorang spirit master atau tidak? Su Yun Tao pun mulai membuka pintu rumah Yang akan digunakan untuk melakukan tes martial soul Mereka pun berbaris dan Su Yun Tao mulai mengeluarkan 5 benda mirip sebuah batu dari tangannya Hal ini digunakan untuk melihat martial soul di tubuh anak-anak itu Martial soul milik Su Yun Tao sendiri adalah serigala ungu yang kesempian Ini adalah martial soul tipe fighter Dan Su Yun Tao berada di level 26 dengan 2 cincin spirit Pengetesan pun kali ini dimulai Kebanyakan dari anak-anak itu memiliki martial soul tipe senjata pertanian Yang itu masih bisa dilatih dan ditingkatkan jika di dalamnya ada soul spirit Tapi kebanyakan dari martial soul mereka tidak memiliki soul spirit itu Pada saat Tang San maju, martial soul miliknya adalah rumput biru perak Tapi di tangan lain dari Tang San, dia menyembunyikan martial soul legendaris yang bernama Palu Huotian Yang merupakan martial soul terkuat di dunia Dalam kasus ini, Tang San adalah seorang yang unik dan langka karena dia memiliki 2 martial soul Su Yun Tao pun merasa tidak perlu mengetes martial soul milik Tang San Karena dia merasa rumput biru perak adalah martial soul yang tidak berguna Tang San pun ngotot dan memohon untuk dites soul spiritnya Pada akhirnya, Su Yun Tao pun memberikan Tang San kesempatan Saat tangan Tang San menyentuh bola biru Bola itu pun menyala dengan terang yang membuat Su Yun Tao kali ini terkejut Karena dia tidak pernah melihat soul spirit yang menyala dengan terang Su Yun Tao pun lalu mengatakan pada Tang San Bahwa soul spiritnya sangat luar biasa Karena selama ini dia kebanyakan melihat soul spirit yang menyala redup ketika dibangkitkan Tapi milik Tang San, langsung menyala terang yang artinya Itu memiliki soul spirit pada level 10 Dan itu adalah level yang tertinggi Bahkan Su Yun Tao pun mengatakan Bahwa saat dirinya membangkitkan martial soul Dia hanya berada di level 2 Kasus Tang San ini bisa dianggap bocah unik yang lahir dalam 100 tahun sekali Tang San pun bertanya Apakah dia masih bisa meningkatkan soul spirit miliknya Su Yun Tao pun mengatakan itu bisa dilakukan Tapi dia harus memiliki yang namanya Jin Jin Spirit Tanpa itu, mustahil untuk meningkatkan soul spirit dan martial soul di dalam tubuhnya Tes pun kali ini telah selesai dilakukan Tang San dan Su Yun Tao pun keluar dari dalam rumah itu Sang kakek yang sedang menunggu di luar Dia pun tidak sabar bertanya apakah desa ini memiliki anak Dengan soul spirit yang kelak bisa menjadi spirit master Su Yun Tao dengan wajah lesunya Mengatakan ada satu orang anak Dan itu adalah Tang San Soul spirit miliknya penuh Tapi sayang sekali martial soulnya Adalah jenis rumput biru perak Yang dianggap tidak berguna sama sekali Setelah Su Yun Tao pergi Tang San pun bertanya pada kakeknya cara mendapatkan Jin Jin Spirit itu Kakek Jack pun menjawab Mungkin dengan berburu binatang spirit Dan harus dengan pendampikan dari seorang guru Tapi sang kakek tidak akan menyerah Dia ingin desa ini memiliki pemuda yang kelak bisa menjadi spirit master di masa depan Kakek Jack pun kali ini menawari Tang San untuk masuk ke akademi khusus Tang San pun mau Tapi dia harus dengan izin ayahnya Kakek dan Tang San pun menemui Tang San untuk meminta izin itu Setibanya di rumah Ayah dari Tang San bertanya Apa tipe martial soulnya Tang San mengatakan Bahwa tipe martial soul miliknya adalah rumput biru perak Tang Ho pun diam sejenak Dan dia terlihat tidak percaya Lalu dia pun menyadari sesuatu Lalu sebenarnya apa sesuatu yang disadari oleh ayah Tang San ini Hingga membuatnya terlihat terkejut Jika kalian penasaran Tunggu aja jawabannya di next video Komprosok Tetap stay di channel SobatMovie Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu Agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua See you next to roll Bye-bye